Shalom saudara dimanapun Anda mengikuti ibadah ini, saya Jessica Abraham berdoa agar Anda selalu ada di dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang bertemakan ada kuasa dalam pujian. Namun sebelumnya mari saya undang setiap dari kita untuk menundukan kepala kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur buat hari ini kalau kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk beribadah kepadamu, mendengarkan firmanmu dan merenungkannya. Kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan ini bisa menjadi kekuatan kami, bisa menjadi penyemangat kami, bahkan bisa membawa jalan keluar bagi permasalahan kami. Dan kami membuka hati kami, kami siap untuk menerima firmanmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang siap sama-sama kita katakan, amin. Kita tahu bahwa sekarang COVID-19 sudah tidak lagi dianggap sebagai pandemi tetapi mulai dianggap sebagai endemi. Kita melihat ada begitu banyak sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan kembali kegiatan belajar mengajarnya tetapi sayang sekali keadaan yang melunak ini membuat orang-orang jadi lengah dan mereka melupakan protokol kesehatan. Mungkin beberapa sudah berbisnis seperti biasa, traveling seperti biasa, tidak lagi pakai masker, tidak lagi menjaga jarak dan sebagainya. Dan apa yang menjadi hasilnya? Kita melihat pertumbuhan COVID kembali naik. Memang kita bersyukur dengan adanya vaksin, dengan adanya penemuan-penemuan yang ada, gejala dari COVID ini dan dampaknya ya tidak separah yang waktu itu. Apalagi kalau saya ingat waktu jaman Delta, sekarang COVID-19 ini hampir dirasa seperti flu biasa. Jadi kalau kita dengar, ah iya nih yang ini COVID, ah yang ini COVID yaudah gak apa-apa, isoman 10 hari nanti juga baik. Memang seringkali ketika kita menjadi lengah, orang yang selama 2 tahun setengah gak kena COVID, eh tiba-tiba sekarang kena. Begitu ditanya, ya mereka menyadari, iya soalnya udah lupa sih ada COVID. Nah disinilah yang menjadi berbahaya. Sama seperti di dalam kehidupan kita, seringkali kerohanian kita menjadi mendapatkan banyak serangan, menjadi bahkan sampai jatuh, kita merasakan kayaknya terpuruk. Bukan ketika kita ada masalah, tapi justru waktu kita santai, waktu keadaan kita kayaknya baik-baik saja, waktu bisnis kita lancar, disitulah tanpa kita sadari. Ada serangan-serangan di dalam kehidupan kita, terutama di kerohanian kita. Karena itulah kita harus ingat benar apa yang Rasul Paulus katakan di dalam firman Tuhan Efesus 6 ayat 11 sampai 12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita diingatkan bahwa senantiasa, setiap saat, kita harus menggunakan seluruh pelengkapan senjata Allah. Saya pernah melihat ada satu pasukan di TV yang lagi siap-siap berperang, dan ada beberapa di antaranya yang giliran tidurnya. Jadi misalkan grup A dia yang menjaga, grup B dia tidur. Tetapi menarik sekali ketika mereka tidur, mereka enggak ganti baju. Mereka tetap menggunakan perlengkapannya, helmnya masih dipakai, bahkan senapannya pun ada di dalam tangannya. Ada beberapa teman tentara yang nge-prank ya. Jadi diambil senjatanya ketika dia tidur, dan tentara itu punya refleks yang bagus. Ketika dia sedang tertidur, dia pegang senjatanya, saat senjatanya mau diambil, dia langsung bangun kaget, bahkan langsung berdiri, mengambil sikap seperti hendak berperang. Seperti itulah harusnya keadaan kita dalam menghadapi serangan-serangan iblis. Tapi sayang, seringkali kita kena tipu muslihat iblis, karena kita enggak tahu bagaimana cara mainnya si iblis ini. Ketika kita enggak tahu cara mainnya seperti apa, saat dia mengadakan serangan, kita salah mengambil strategi. Kita salah dalam mengetahui bagaimana cara melawan balik serangan-serangan ini. Sama seperti ada teman saya, dia cerita adiknya akhirnya bisa masuk cyber army. Saya awalnya kurang ngerti cyber army itu maksudnya apa. Saya lihat perawakan adiknya, ah kayaknya kurang cocok kalau jadi tentara. Bukannya body shaming ya, tapi memang kalau saya lihat lebih cocok mungkin seperti banker gitu. Orangnya necis, pakaiannya rapi, terlihat seperti orang yang senang main komputer. Kayaknya kurang cocok kalau terjun ke lapangan untuk berperang. Tapi ternyata orang yang terlibat di dalam cyber army adalah orang yang bisa melawan orang-orang yang mencoba meretas keamanan dari negara. Kita tahu ada hacker ya di dalam komputer dan orang-orang yang bisa melawan ini, cyber army ini, tahu banget apa program yang harus dipakai, teknik seperti apa yang mereka harus lakukan untuk menangkal serangan-serangan cyber ini. Ibaratnya kalau ada virus di komputer kan kita enggak mungkin ya semprot komputernya pakai bygone biar virusnya hilang. Karena ini beda banget, battlefield, ladang perperangan itu sangat berbeda sekali. Nah hari ini kita akan melihat gimana cara perang setan sehingga kita ketika kita ada di dalam serangan, kita bisa keluar sebagai pemenang. Apakah saudara mau keluar sebagai pemenang ketika setan menyerang kita? Kalau saudara mau, perhatikan setidaknya ada tiga tipu muslihat yang setan sering gencarkan kepada kita yang membuat kita menjadi takut saat kita diserang. yang pertama, iblis suka bertindak atau mencoba untuk membuat kita berpikir bahwa dia masih menang. Karena itu seringkali orang-orang Kristen takut ketika disuruh melawan iblis. Atau misalkan lagi ada orang yang kerasukan setan. Orang-orang Kristen kadang-kadang cari telepon pendeta dan minta untuk iblis diusir karena mereka takut. Padahal kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, kolose 2 ayat 15, firman Tuhan berkata, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ketahuilah ini, kalau kita sudah jadi anak Tuhan, saat ada iblis menyerang, ingat bahwa iblis sudah dikalahkan. Memang seringkali kita mendengar auman iblis, karena iblis suka diibaratkan sebagai singa yang mengaum-aum. Tapi perhatikan ini, singa tersebut giginya sebetulnya sudah ompong. Karena itu kalau saudara merasa ada tekanan dari iblis, misalkan kalau kita suka bilang ya, wah dia kerasukan setan, bermanifestasi, jangan pernah takut, karena iblis sudah dikalahkan. Yang kedua, seringkali iblis juga bertindak seolah-olah dia ini tahu segalanya. Seolah-olah dia itu mengetahui akan apa yang akan terjadi, lewat ramalan-ramalan, lewat prediksi-prediksi orang pintar, mungkin ada orang pintar, dukun yang bilang, oh iya nanti akan terjadi demikian, demikian, dan kita menjadi takut. Ingat bahwa iblis itu adalah bapaknya pendusta. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 8 ayat 44, Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Hari-hari ini, kalau saudara mendengar ada ramalan-ramalan yang akan terjadi dalam kehidupan saudara, padahal saudara selama ini hidupnya sudah menyenangkan Tuhan, kenal Tuhan. Dan ada orang yang bilang, eh hati-hati loh, nanti anaknya begini-begini, nanti bisnisnya kalau enggak bayar ke sini nanti begini-begini. Jangan didengarkan. Apalagi kalau sampai kita harus memberikan sesajen, memberikan upeti kepada dewa-dewa yang dianggap bisa membuka jalan buat bisnis dan usaha kita. Hati-hati, itu adalah celah. Ingat ini, iblis adalah pendusta. Apa yang dia katakan, itu semuanya kebohongan. Dan kalau kita sampai percaya apa kata iblis, berarti kita sedang dibuli sama iblis. Kita sedang mengalami tipu muslihat iblis. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita perlu mengetahui bahwa iblis adalah seorang pendakwa. Firman Tuhan berkata, Zakaria 3 ayat yang pertama, Kemudian ia memperlihatkan kepadaku, Imam Besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Seringkali mungkin ketika kita melakukan dosa, kita mendengar suara roh kudus yang membuat kita rindu untuk bertobat dan kita melakukannya. Misalkan kita terlibat dalam penipuan atau hal-hal seperti pornografi, atau mungkin dosa-dosa yang kita taruh dalam hati kita, dan roh kudus mengingatkan kita untuk kita tidak lagi hidup dalam dosa. Kita bertobat sama Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan. Kemudian biasanya kita mulai lagi dekat sama Tuhan. Bahkan beberapa dari kita, kita melayani. Tapi ketika kita hendak melayani, tiba-tiba ada suara hati yang bilang, kamu ini tukang tipu, kamu ini orang yang suka nonton yang tidak benar, kamu ini orang yang ngomongnya saja kemana-mana, masih belum dijaga, kamu ini kehidupannya masih sesat. Masa seperti ini? Berani untuk melayani. Kamu pikir Tuhan disenangkan. Hati-hati. Saat itu terjadi, mungkin iblis sedang berusaha untuk mendakwa kita. Padahal ketika kita sudah minta tolong ampun sama Tuhan, kita sudah dekat sama Tuhan, darah Tuhan Yesus menyucikan kita. Karena itu jangan lagi kita mau dengar soal dakwaan-dakwaan iblis ini. Maka kita perlu tahu bagaimana caranya untuk kita dapat mengatasi. Mungkin saat iblis bekerja seolah-olah dia masih menang. Mungkin saat pikiran-pikiran kita diisi dengan kepercayaan tentang ramalan, dusta iblis mulai masuk. Atau mungkin ketika kita merasa terdakwa, merasa wah benar-benar kayaknya salah sampai gak mau dekat sama Tuhan. Ini yang menjadi kunci. Kita bisa membungkam apa yang iblis katakan. Dengan bagaimana? Masmur 8 ayat 2 berkata, Lalu apa sih dasar kekuatan itu? Yesus menjelaskan dengan lebih detail di dalam Matius 21 ayat 15-16. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat yang dibuatnya itu dan anak-anak yang berseru dalam baik Allah, Hosana bagi anak Daud. Hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, Aku dengar, Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Engkau telah menyediakan pujian-pujian? Jadi apa yang membungkam kuasa lawan? Jawabannya adalah puji-pujian yang kita naikkan. Iblis tidak suka sekali mendengar puji-pujian yang kita sampaikan. Karena itu mengandung kuasa untuk membungkam lawan. Itu mengandung kuasa untuk mematahkan serangan-serangannya. Dan inilah yang dikatakan Firman. Setidaknya ada tiga kuasa di dalam pujian. Yang pertama, pujian mampu untuk menghancurkan lawan. Yosua pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-20 berkata, Lalu bersorak-sorailah bangsa itu sedang sangka kala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangka kala, Bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu memanjat masuk ke dalam kota, Masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Kalau kita lihat ternyata kuasa pujian yang pertama, Ini bisa menggerakkan bukan hanya hal-hal yang bersifat spiritual, Bahkan hal-hal yang bersifat fisik, Seperti tembok di dalam kisah runtuhnya tembok Yeriko. Ini terjadi karena ada puji-pujian yang dinaikkan. Kita harus percaya dan kita harus berhenti untuk memisahkan, Oh ini dunia rohani, oh ini dunia yang duniawi atau non-rohani. Dan kita menganggap, Wah kuasa Tuhan hanya bisa bergerak di dalam dunia yang rohani. Tidak. Ketika kita memuji Tuhan, Ciptaan Tuhan yang lain bisa merasakan getarannya. Ini adalah sesuatu hal yang dasyat. Runtuhnya tembok, tembok masalah pasti bisa diruntuhkan. Bahkan kalau ada hal-hal yang selama bertahun-tahun kita anggap, Itu masalah yang besar di dalam kehidupan kita. Kita udah coba, kita udah berusaha untuk menghancurkannya, Tapi tidak bisa. Mungkin inilah saatnya, Dimana kita mengaktifasikan kuasa pujian penyembahan. Di dalam kisah lain di 2 Tawari 20 ayat 22, Firman Tuhan berkata, Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab, Dan orang-orang dari pegurungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, Sehingga mereka terpukul kalah. Ayat ini menarik sekali, Karena di dalam terjemahan bahasa Inggris NIV, Firman Tuhan bilang, Artinya ketika mereka mulai memuji menyembah Tuhan, Tuhan mengadakan penghadangan. Ini penting, Karena seringkali kita pengen memuji Tuhan, Waktu temboknya sudah hancur. Padahal dari 2 kisah ini kita menemukan, Bahwa sebelum tembok hancur, Bahkan ketika ada musuh di depan, Ada masalah di depan kita, Ketika kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, Disitulah kuasanya terjadi. Temboknya bergerak, Orang-orang Bani Amon dihadang oleh Tuhan. Karena itu, Singkirkan jauh-jauh dari pikiran kita, Oh Tuhan saya tunggu dulu mujizat, Baru saya menyembah Tuhan. Memang tidak salah, Ketika kita dapat mujizat, Sudah layak dan sepantasnya kita memuji Tuhan, Tetapi ketika kita mau mengaktifkan kuasa pujian penyembahan, Bahkan sebelum masalahnya terselesaikan, Kita memuji menyembah Tuhan. Bagaimana caranya? Kalau kita tahu betapa dasyatnya Tuhan, Kuasanya Tuhan, Betapa herannya Tuhan, Dan saat kita memuji menyembah Tuhan, Yakinlah ini, Ada tembok-tembok di dalam kehidupan kita, Yang dapat dihancurkan. Kemudian kalau kita lihat, Bagaimana cara untuk kita, Bisa membungkam musuh, Apa yang menjadi akibat, Ketika kita menaikkan puji-pujian ini. Yang kedua saya lihat, Puji-pujian membungkam musuh, Dia membungkam suara-suara, Yang masuk di dalam pikiran kita. 1 Samuel 16 ayat 23, Firman Tuhan katakan, Dan setiap kali, Apabila roh yang daripada Allah itu, Hingga pada Saul, Maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, Dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Mungkin di dalam kehidupan kita, Kita merasa gak ada masalah sih sebetulnya. Keluarga oke-oke, Mungkin bisnis, pekerjaan juga baik, Tapi ada beberapa di antara kita, Yang mungkin ketika malam tiba, Mulai ada pikiran negatif yang masuk, Mulai ada suara-suara, Yang rasanya menyuruh kita bunuh diri. Suara-suara yang menyuruh kita menyayat diri kita. Dan kita bingung ini apa, Kita merasa mungkin ada, Suasana yang mencekam, Yang membuat kita tidak bisa tidur, Tidak bisa lega, Tidak bisa nyaman. Ini yang terjadi pada kehidupan Saul, Memang tidak diceritakan apa yang terjadi secara spesifik di Alkitab. Tapi buktinya firman Tuhan yang tadi kita baca, Ketika Daud mengambil kecapi dan memainkannya, Daud adalah seorang pemuji penyembah yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dan saat ini terjadi, Langsung saat itu juga, Saul merasa lega dan nyaman, Dan roh itu undur daripadanya. Mungkin saudara mendengarkan kotbah ini di malam hari. Saya mau tantang saudara, Untuk malam ini, Saudara bisa memutar pujian penyembahan, Bahkan menaikkan lagu untuk Tuhan. Sehingga ketika ada suara, Yang coba untuk mengganggu saudara di malam-malam, Suara itu bisa dibungkam. Karena kita percaya ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Yang ketiga, Pujian dan penyembahan juga, Ketika kita aktifasikan, Ketika kita tahu cara menggunakannya, Ternyata pujian penyembahan juga bisa mematahkan belenggu. Kalau saudara merasa, Ah saya gak ada masalah, Ah gak ada suara-suara yang saya dengar, Tapi saudara bilang, Tapi ada dosa yang mengikat saya. Selama ini saya gak bisa bergerak, Karena keinginan itu selalu ada. Nafsu itu selalu balik lagi. Walaupun saya sudah bilang, Saya udah gak mau lagi hidup dalam dosa, Tapi daging ini lemah sekali. Gimana caranya untuk kita bisa lepas dari belenggu dosa? Jawabannya adalah, Dengan pujian dan penyembahan. Sebagaimana firman Tuhan berkata, Kisah para rasul 16 ayat 25, Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa, Dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, Dan seketika itu terbukalah semua pintu, Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Yang dasyat adalah ini, Ketika pujian dinaikkan, Penjara yang membuat mereka tidak bisa ngapa-ngapain, Tidak bisa produktif, Tidak bisa pergi kemana-mana, Hanya bisa diam di situ saja. Penjara itu terlepas, Belenggu terbuka, Pintu terbuka. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada dua orang yang bernyanyi di dalam penjara. Ini sesuatu hal yang dahsyat. Kalau kita bisa mengerti benar tentang kuasa pujian penyembahan, Sebenarnya ini adalah invisible weapon, Atau senjata yang tidak bisa terlihat, Yang kita bisa bawa kemana-mana. Karena toh, Untuk memuji menyembah Tuhan, Kita tidak perlu alat musik, Kita tidak perlu bisa nyanyi dengan suara yang merdu, Fals sedikit juga tidak apa-apa. Yang penting, Ketika kita menyanyikan pujian ini, Kita melihat ada sesuatu hal yang keluar dari hati kita. Tiga cara untuk mengaktifkan, Seperti yang tadi saya sudah bahas, Yang pertama adalah harus dari dalam hati. Pujian penyembahan yang dinaikan, Harus berasal dari hati kita yang terdalam. Karena di dalam firman Tuhan, Yohanes 4 ayat 23, Firman Tuhan katakan, Tetapi saatnya akan datang, Dan sudah tiba sekarang, Bahwa penyembah-penyembah benar, Akan menyembah Bapak di dalam roh. Bahkan di dalam Matius 15 ayat 8, Tuhan berkata, Jawabnya kepada mereka, Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, Hai orang-orang munafik, Sebab ada tertulis, Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, Padahal hatinya jauh daripadaku. Ketika kita menaikkan pujian penyembahan, Mari kita naikkan dengan hati, Yang benar-benar berfokus kepada Tuhan. Kita bukan hanya menyanyikan liriknya saja, Kata-kata yang indah. Tapi ketika kita menyanyikan lagu tersebut, Misalkan kita nyanyi lagu, Dia buka jalan, Saat tiada jalan, Dengan cara yang ajaib, Dibukanya jalanku. Saat kita nyanyikan lagu itu, Meskipun jalan belum kelihatan, Tapi dari hati kita, Bahkan dengan menangis, Kita bilang, Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang membuka jalan. Ketika kita melakukannya dengan hati yang sungguh-sungguh, Kuasa dari pujian penyembahan itu teraktifasi. Bagaimana lagi cara untuk mengaktifkannya? Bukan hanya dari hati, Tapi kita juga menggunakan bibir. Kalau kita menggunakan bibir saja itu salah, Tapi kalau hanya dipendam di dalam hati, Kuasanya itu jadi terhambat. Kenapa demikian? Sama seperti ayat yang tadi kita baca. Di dalam 2 Tawari 20 ayat 22, Pada saat pujian dinaikan, Saat itulah Tuhan melakukan penghadangan. Saat pujian penyembahan dinaikan, Saat itulah roh undur daripada Saul. Saat pujian penyembahan dinaikan, Maka rontoklah tembok, Yeriko. Apakah saat-saat ini mungkin saudara merasa, Saya kayaknya di dalam hati sudah sering menyanyi, Tapi belum ada breakthrough yang saya rasakan. Saya mau tantang, Ketika kita merasakan pujian itu dalam hati, Mari kita nyanyikan. Jangan biarkan suara kita, Yang mungkin tidak semerdu para penyanyi, Membuat kita jadi minder dan malu, Untuk tidak menaikan pujian. Karena kenapa? Begitu mulut kita membuka, Mengeluarkan pujian, Saat itu kuasa Tuhan turun. Saat itu ada tembok yang hancur, Ada belenggu yang dipatahkan, Ada iblis yang dibungkam. Karena itu penting buat kita, Untuk belajar mengekspresikan. Sama kayak penonton bola, Orang yang seneng banget sama bola, Saya suka perhatikan. Kelihatan dari mana? Dari ekspresinya. Kalau saudara bilang, Saya cinta sama Tuhan, Saya percaya sama Tuhan, Pasti saudara juga punya ekspresi, Yang disampaikan. Entah itu mengangkat tangan, Bertepuk tangan, Melompat, Menangis, Apapun itu. Karena kita adalah manusia, Yang diberikan panca indera. Apa yang kita rasakan dalam hati, Itu akan meluap, Dari hidup kita. Dan yang ketiga, Yang terakhir. Ayatnya masih sama, Yohanes 4 ayat 23, Firman Tuhan tadi katakan, Tetapi saatnya akan datang, Dan sudah tiba sekarang, Bahwa penyembah-penyembah yang benar, Akan menyembah Bapak, Dalam roh, Dan kebenaran. Sebab Bapak, Menghendaki penyembah-penyembah demikian. Pujian penyembahan yang benar, Adalah pujian penyembahan yang didasari oleh iman, Karena pendengaran akan firman Tuhan. Di dalam Ibrani 11 ayat 30, Diceritakan pula, Ternyata, Di dalam pujian, Terkandung iman, Yang membuat tembok Yeriko runtuh. Firman Tuhan berkata, Karena iman, Maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko, Sehingga kota itu, Dikelilingi tujuh hari lamanya. Ternyata bukan hanya sekedar lip service, Tapi ketika kita baca firman, Kita mengerti janji Tuhan, Dan ketika kita nyanyikan, Itu yang membawa kekuatan, Di dalam kehidupan kita. Di dalam Masmur pasalnya yang ke 40, Ayat yang ketiga, Firman Tuhan memberitakan kepada kita, Apa akibat ketika kita mengaktifkan pujian penyembahan. Firman Tuhan berkata, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku, Untuk memuji Allah. Banyak orang akan melihatnya, Dan menjadi takut, Lalu percaya kepada Tuhan. Di dalam kehidupan kita, Saat kita memuji menyembah Tuhan, Pada akhirnya, Itu bukan untuk kebaikan kita. Tetapi justru, Saat kita mengaktifasikan, Kuasa pujian penyembahan ini, Breakthrough pertama, Terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi selanjutnya, Orang melihat, Breakthrough tersebut, Dan mereka akan bilang, Benar ya Tuhan yang disembah oleh teman saya, Ini adalah Tuhan yang hidup. Ketika mereka melihat, Ada perubahan dalam kehidupan kita, Dari masalah, Dari belenggu dosa, Dari suara-suara, Yang seringkali, Membuat kita menjadi jatuh. Dan orang-orang melihat, Kok ada perubahan dalam hidup? Wah dia makin lebih ceria, Dia orangnya benar-benar, Seperti orang yang, Merasakan kasih Tuhan, Dia sering nyanyi, Bersuka cita, Ada damai sejahtera yang mengalir. Saat itulah, Orang bisa melihat Tuhan, Dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, Saya mau akhiri dengan sebuah quote, Dan juga sebuah kesaksian, Tentang pujian penyembahan, Yang saya rasakan dalam hidup saya secara pribadi. Quote ini berkata, Worship must happen, Before miracles can come. Penyembahan harus terjadi, Sebelum mujizat bisa datang. Ketika saya hamil, Ada berita dari dokter, Yang sangat tidak mengenakan, Tentang keadaan janin, Anak saya. Tapi saat itu, Saya dan suami bersepakat, Untuk kita mau memuji Tuhan, Menyembah Tuhan, Bahkan ketika, Mujizat belum terjadi, Karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Kemudian juga, Masa kehamilan masih panjang, Tapi kita bersepakat dan bilang, Ada kuasa di dalam pujian. Kita nyanyikan lagu, Seperti lagu yang tadi saya nyanyikan, Dia buka jalan, Saat tiada jalan. Saat itu dengan menangis, Saya menyanyikan lagu tersebut. Dengan pemikiran yang mungkin terbatas, Tapi pemikiran yang dibentuk oleh iman. Saya baca firman Tuhan, Ada janji-janji firman Tuhan, Suami menguatkan, Ada beberapa teman ikut mendoakan, Dan saat itu benar, Pujian penyembahan menjadi kekuatan, Di dalam kehidupan kami. Hari ini, Kalau saudara merasa, Anda ada dalam tekanan, Ada dalam masalah, Mari kita, Tidak lari kesana sini, Tetapi kita mengaktifkan, Kuasa, Dari pujian penyembahan. Dan saya berdoa, Sebagaimana Tuhan telah memberikan, Kepada saya mujizat, Lewat pujian penyembahan. Tuhan juga akan memberikan kepada saudara, Suatu pengalaman yang indah, Tentang bagaimana kita bisa mendapatkan, Mujizat, Kuasa, Dan juga pengenalan yang akan lebih, Kepada Tuhan, Lewat pujian dan penyembahan. Dan terlebih dari itu, Saya berdoa, Sehingga orang-orang di sekitar kita, Bisa melihat Tuhan, Lewat apa yang Tuhan kerjakan, Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, Kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur, Kau adalah Allah yang layak, Untuk dipuji dan disembah. Di tengah permasalahan kami, Di tengah serangan-serangan iblis, Yang mungkin kami rasa, Tidak bisa kami hadapi. Kami belajar untuk mengaktifkan, Sebuah senjata yang telah engkau berikan. Puji-pujian yang bahkan kau tanamkan, Di mulut bayi-bayi dan anak yang menyusui. Kami juga Tuhan sebagai anak-anakmu, Kami mau untuk lebih lagi menyembah, Memuji engkau. Bukan karena kami menerima sesuatu, Baru kami memuji engkau. Tetapi karena kami tahu, Pribadimu, Siapa engkau. Kami tahu janjimu. Dan kami mau menaikkan pujian itu, Di dalam kehidupan kami. Tuhan, Apabila ada belenggu dosa, Ada tembok masalah, Ada suara-suara, Yang menjatuhkan kami. Kami mau Tuhan, Dengan kuat kuasa roh kudusmu, Lewat iman kami, Pengetahuan akan firman, Roh kudus yang menerangi hati kami. Kami mau menaikkan pujian penyembahan, Dan kami percaya, Saat kami memuji menyembahmu, Dengan hati, Yang sungguh-sungguh, Dengan jiwa tubuh, Yang mengekspresikan, Apa yang kami percayai, Kuasa Allah, Akan dinyatakan. Terima kasih Tuhan, Matraikan firmanmu, Di dalam hati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.